Berikutnya, atlet peraih medali emas Olimpiade 2024, Federick Leonardo dan Rizky Juniansyah, tiba di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Mereka disambut Menteri Pemuda dan Olahraga, Dito Aryo Tejo, serta Menteri BUMN, Erik Thohir. Kedatangan para atlet yang mengharumkan nama bangsa disambut meriah oleh para pecinta olahraga. Capai Induo Emas dalam Olimpiade mengulang kejayaan 32 tahun lalu disambut bangga oleh Mentor Radito Aryo Tejo dan Komite Olimpiade Internasional sekaligus Menteri BUMN, Erik Thohir, yang juga turut hadir menyambut mereka. Para atlet yang membawa pulang medali akan diberi bonus fantastis. 6 miliar rupiah untuk peraih medali emas dan 1 miliar 650 juta rupiah bagi peraih medali perunggu. Atlet peraih medali ini dijadwalkan bertemu dengan Presiden Joko Widodo kemis esok. Dari Tangerang, Banten, Hasnugara, INews melaporkan.